Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggabungkan sel yang A ke sel B, atau B ke A, atau A, B, C, C, B, A, dan sebagainya. Kita langsung saja buka Excel, lalu kita membuat sampel data, misalnya seperti ini, lalu kita bikin data yang keduanya, disini. Jika sudah seperti ini, kita bisa gabungkan. Nah, peraturan pertama menggabungkan sel adalah tidak bisa menggabungkan data. Jadi yang diambil datanya hanya yang atas kiri. Seperti itu. Tapi jika data yang cuma satu, ya berarti data satu itu yang diambil. Misalnya, seperti ini. Lalu kita pencet Merge End Center, disini. Nah, ini jadi satu sel. Dan dihitung sebagai B2. B2. Atas kiri. Buka C2. Buka C1. Buka C1. Buka C1. Buka C2. Jika terpadamu dengan data lain, yang ini. Seperti ini. Terima kasih setelah lagi. Yang jadi adalah dioverride atau di tiban. Jadi data yang pertama disini. jika datanya hanya satu maka yang diambil hanya data yang itu jadi bukan data yang di A1 tidak ada data di A1 ada di B2 karena nggak ada data yang lain jadi ambil data di B2 di March R Center juga ada merge across nah ini dia menggabungkan data menyamping tapi tidak menurunkan ke atas jika kita tarik dari sini ke bawah dan kita merge and center yang jadilah seperti ini jika kita merge across menggabungkan data yang menyamping tidak yang ke bawah dan atas seperti itu oke hari ini mungkin karena tutorialnya agak simpel jadi tidak ada tugasnya saya rekomendasi untuk mengingat saja trik ini soalnya akan dipakai ke pelajaran yang kedepan banyak pelajaran yang kedepan oke itu saja dari saya selamat tidak mengerjakan selamat menikmati terima kasih